Bagi saya pendidikan itu sangat-sangat penting ya, karena dengan pendidikan kita bisa survive, bisa survive dengan dunia luar istilahnya. Dan juga dengan pendidikan juga kita tidak mudah dibukuhi dimanapun kita berada. Riuknya desiran air laut menemani perjalanan pulang ke kampung ansus. Kami tim ansus dijemput menggunakan perahu di pelabuhan saat kembali dari kota. Tak terasa 6 bulan sudah aku dan teman-teman mengabdi di kampung ansus. Perkenalkan, namaku Teresia Salbinan Mira, guru yayasan tangan pengharapan yang ditugaskan di FLC SMP Ansus bersama kedua rakanku. Alasan saya menjadi guru pedalaman, saya ingin berkontribusi dan memberikan apa yang saya bisa untuk anak-anak pedalaman. Menjalani hidup di daerah pedalaman dengan keterbatasan alat transportasi, air, tidak adanya listrik, jaringan internet, tentu bukanlah suatu hal yang mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Tantangan-tantangan itu menjadikan suatu proses penewasaan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal lain juga yang ditemukan di daerah pedalaman terkait masalah pendidikan. Bicara mengenai pendidikan, di daerah pedalaman masih sangat tertinggal. Hal itu karena jarangnya guru-guru yang datang ke sekolah. Biasanya saya dan rekan saya pada pagi harinya kami mengajak, setelah itu sorenya kami akan mengadakan bimbingan sore. Saat awal tiba, kami menemukan kemampuan anak-anak dalam hal membaca dan berhitung masih sangat memprihatinkan. Bahkan, masih terdapat siswa kelas 9 yang belum bisa membaca dengan baik. Untuk itu, langkah dan upaya yang dilakukan kami dengan mengadakan bimbingan belajar sore hari, khusus belajar membaca. Dengan mengadakan bimbingan khusus tersebut, mulai terlihat perkembangan anak-anak. Beberapa dari mereka sudah mulai bisa membaca. Setelah itu, biasanya kalau hari libur, hari libur itu kami biasanya ikut baga untuk ke kebun, cari biar, ke pasar. Nah, ke pasar itu biasanya kami mengajak anak-anak meminta bantuan anak-anak, supaya bisa mengantar kami pakai perahu untuk bisa sambil ke pasar. Saat guru-guru Yayasan dibeli ASUS, masyarakat sangat akusias. Dan beberapa dari orang tua murid juga menyampaikan bahwa dengan adanya guru-guru Yayasan tangan pengharapan, anak-anak sudah mulai raja sekolah, anak-anak sudah mulai raja belajar di rumah. Bahkan, ada anak yang sebelumnya belum bisa membaca. Orang tuanya bilang kalau sekarang sudah bisa membaca. Kalau mungkin bukan ibu dorang bertiga, mungkin tidak bisa. Karena di dasar saja tidak bisa apa-apa matematika itu. Membaca pun demikian. Tapi berkat ibu dorang bertiga, rumah jadi bisa, sudah mulai besar. Harapan saya untuk anak-anak agar mereka tetap semangat belajar dan terus kejar impian mereka, sehingga telah mereka dapat berguna dan dapat kembali ke kampung halamannya untuk membangun kampung halamannya. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di SMP Ansus, YAPEN, Papua. Helping people live a better life.